mendekati C, F, X sama dengan L gitu, di mana untuk mengetahui apakah fungsi ini ketika X yang mendekati C itu nilainya mendekati L, itu yang kita lihat adalah nilai X-nya di lingkungan si C. Ketika kita bicara lingkungan C atau X mendekati C itu kita lihat dari nilai-nilai X yang sebelah kanan maupun sebelah kirinya si C. Oke, kemudian di sini L-nya juga, L-nya berhingga gitu ya. Nah, untuk 4.3 ini kita akan bahas konsep limit untuk nilai X yang mendekati C tapi hanya dari satu arah saja, dari kanan atau dari kiri saja. Kemudian kita juga bisa bahas, kita juga akan bahas konsep limit ketika X-nya terus membesar tanpa batas atau yang kita sebut X menuju tahingga, juga L-nya nilainya bisa menuju tahingga. Jadi, nilai fungsinya itu terus membesar tanpa batas ketika X-nya mendekati suatu nilai. Jadi, itu tiga konsep yang akan kita bahas di 4.3. Jadi, ada limit kiri dan kanan, kemudian limit tahingga. Limit tahingga itu artinya nilai fungsinya menuju tahingga ketika X-nya mendekati C atau X-nya juga menuju tahingga gitu ya. Kemudian limit di ketahinggaan, artinya kita mau melihat ketika X-nya, nilai X-nya itu menuju tahingga. Nah, dan karena ini perluasan konsep limit, harusnya ketika kita sudah paham konsep limit yang di awal tadi, ini tidak lagi jadi sulit karena hanya mengembangkan konsepnya ya. Jadi, yang pertama definisinya untuk limit kanan. Sama ya, kita punya fungsi dari suatu subset himpunan bilangan real dan nilainya bilangan real. Kita punya C cluster point dari A iris interval buka C tahingga. Jadi, yang akan kita lihat adalah titik-titik X di sebelah kanannya si C gitu ya. Maka kita katakan L, bilangan real L itu adalah limit kanan dari F pada C. Itu jika setiap kita berikan epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingga untuk nilai X yang ada di sebelah kanannya C gitu. Jadi, X-C-nya besar dari 0 dan kecil dari delta, maka harga mutlak F X-L-nya kecil dari epsilon. Jadi, notasinya ada tanda plus di C-nya ya. Jadi, X mendekati C dari kanan. Jadi, kalau sebelumnya misalkan kita punya fungsi... Oh, ini belum direkam ya. Oh, sudah. Sudah ada yang ngerekam ya. Jadi, kalau sebelumnya... kita mengatakan fungsi yang misalkan ada jam di suatu titik C gitu ya. Kita punya misalkan seperti ini. Ini boleh di salah satu ya. Kita katakan limit fungsi ini di X sama dengan C itu tidak ada sebelumnya ya. Tapi, dengan konsep limit kanan ini, maka kita bisa definisikan bahwa fungsi ini akan punya limit di X sama dengan C itu sama dengan L. Yaitu ketika X yang mendekati C dari kanan, nilai fungsinya mendekati L. Jadi, yang kita amati hanya nilai-nilai titik... Di sini X min C kecil dari delta, artinya X-nya itu kurang dari C plus delta. Jadi, kalau diberikan epsilon positif... Jadi, kita buat lingkungan dari si L gitu ya. L plus epsilon, di sini L min epsilon. Kita punya lingkungannya gitu. Maka, kita bisa dapatkan delta. Ada delta gitu ya yang bergantung dengan epsilon. Sehingga untuk setiap titik yang berada di sebelah kanannya si C dalam lingkungan ini gitu ya. Kurang dari C plus delta. Sorry, ini C plus delta. Maka, untuk setiap titik yang ada di sini, nilai fungsinya itu ada di dalam lingkungannya si L. Jadi, bedanya hanya di ekspresi yang ini. Kalau sebelumnya, kita punya harga mutlak X min C. Jadi, lingkungannya kiri dan kanannya si C gitu ya. Harga mutlak X min C. Nah, kalau di sekarang hanya dilihat yang sebelah kanannya saja. Limit kanan, kemudian untuk limit kiri similar ya. Yang kita lihat hanya titik-titik di sebelah kirinya si C. Jadi, C-nya cluster point dari impunan domain dengan impunan buka minta hingga sampai C. Maka, L disebut limit kiri dari F pada C. Itu jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Sehingga untuk X yang ada di lingkungan sebelah kirinya si C ya. Lingkungan jari-jari delta. Maka, nilai fungsinya ada di dalam lingkungan si L. Lingkungan jari-jari epsilon. Jelas ya untuk definisinya ya. Jadi, ini geometrisnya. Ya, seperti yang tadi saya sudah gambarkan sedikit ya. Jadi, kalau saya berikan epsilon positif, kita bisa bentuk lingkungan. Nah, lingkungannya ini nggak harus yang atasnya saja ya. Karena yang kita lihat nanti kan harga mutlak F X min L kecil dari epsilon. Tapi di sini karena bentuk fungsinya seperti ini, kita bisa lihat hanya untuk yang bagian atasnya saja. Untuk setiap epsilon positif ada delta, gitu ya. Seperti sebelumnya, kita tahu deltanya bisa kita ambil. Yang ini, gitu ya. Jadi, kita punya delta. Ada impunan di titik-titik dari C sampai C plus delta. Sedemikian sehingga, untuk setiap titik yang ada di lingkungan yang biru ini, gitu ya. Nilai fungsinya ada di dalam lingkungannya si L. Nah, jadi yang hanya dilihat hanya yang sebelah kanannya si C. Ini geometrisnya. Nah, kita sebut limit kiri dan kanan itu limit satu arah dari F pada C. Jadi, seperti contoh yang sebelumnya saya gambarkan tadi, bisa jadi limit kiri dan kanannya, limit fungsi itu ada, tidak ada, tapi limit kiri dan kanannya ada. Bisa juga limit kiri dan limit kanannya itu, tidak ada atau ada, tapi nilainya berbeda. Nah, ketika kita mau mengatakan fungsi, suatu fungsi di interval buka A, B, itu punya limit di setiap titiknya, gitu ya. Secara khusus di batasnya. Jadi, di sini batas kirinya adalah A, batas kanannya adalah B, dan dia tidak termasuk di dalam interval himpunan A ini ya. Maka kita katakan F ini punya limit di titik A, kalau limit kanannya yang ada. Karena kita hanya memandang himpunan di interval buka A, B saja. Jadi, mengatakan F punya limit di titik A, itu cukup dilihat apakah dia punya limit kanan. Nah, jadi domainnya itu himpunan buka A, B. Jadi, ingin mengatakan bahwa, kalau di dalam kan, C di sini gitu ya, mengatakan bahwa suatu fungsi punya limit di C, berarti limit kiri dan kanannya ada, gitu. Ya, mendekati C dari kanan dan kiri. Nah, tapi kalau untuk di titik batasnya, A dan B, maka mengatakan fungsi F punya limit di titik A, itu cukup melihat bahwa dia punya limit kanan di A, karena dia mendekati A-nya dari kanan. Kalau di B, berarti limit kiri. Oke, ini teorema yang pertama. Seperti di bab sebelumnya, di 4.1 ya, kita bisa mengetahui apakah suatu fungsi itu punya limit atau tidak di suatu titik C, dilihat dari apakah ada barisan Xn yang konvergen ke C dan barisan nilai fungsinya konvergen ke limitnya, si L gitu ya. Nah, ini sama. Similar ya, kita punya juga untuk limit kanan atau limit kiri. Tapi di sini bedanya, ketika kita mengatakan fungsi itu punya limit ketika X-nya mendekati C dari kanan, yaitu nilai limitnya C, itu jika dan hanya jika, ini ekivalen ya, jika dan hanya jika, setiap barisan Xn yang konvergen ke C, tapi sekarang konvergennya itu dari kanan. Jadi, barisannya mendekati C-nya dari kanan, yaitu nilai Xn-nya lebih besar dari C. Jadi, untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C dari kanan, barisan nilai fungsi Fxn-nya konvergen ke L. Dan buktinya similar dengan bukti yang sudah kita buktikan di sub-bub sebelumnya. Ini ilustrasi dari teoremanya, kita punya fungsi Fx, didefinisikan sama dengan X untuk X yang nilainya antara 0 dan 1, kemudian nilainya sama dengan 3 per 2 untuk X sama dengan 1, dan untuk X lebih besar dari 1 nilainya adalah X kuadrat plus 1. Kita ingin buktikan bahwa limit fungsi ini ketika X-nya mendekati 1 plus, itu nilainya mendekati 2. Kalau kita lihat fungsi ini gambarnya kayak apa sih? Jadi, nilainya antara 0 sampai 1 itu Fx sama dengan X. Berarti gambarnya garis lurus. Tapi di X sama dengan 1, dia nilainya 3 per 2. Jadi, ini kosong, 3 per 2 kurang lebih di sini gitu ya. Nilainya adalah 3 per 2. Ini 1, ini 3 per 2. Kemudian untuk X yang lebih besar dari 1, nilainya adalah X kuadrat plus 1. Berarti gambarnya gimana tuh? Fungsi kuadrat digeser ke... ke atas gitu ya. Gini. Oh gitu, kurang lebih gambarnya gitu ya. Ini X-nya saja ya. Oke, nah sekarang kita mau melihat limit fungsinya ketika X-nya mendekati 1 dari kanan. Jadi, kita harus lihat bahwa untuk setiap barisan yang konvergen ke 1 dari kanan gitu, barisan nilai fungsinya mendekati 2. Yang ini berarti ya. Maka, kita ambil sembarang barisan Xn yang konvergen ke 1 dan konvergennya itu dari kanan gitu ya. Jadi, ini menuliskan secara formilnya langsung ya. Jadi, limit Fx ketika X mendekati 1 dari kanan itu adalah 2 karena untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke 1 dari kanan, lihat di sini Xn-nya lebih besar dari 1 gitu ya. Maka, barisan nilai fungsinya gimana? Fxn-nya. Karena di sini Xn-nya besar dari 1, berarti pendefinisiannya kita ambil yang ini kan ya. Maka, kita punya barisan Fxn-nya adalah barisan yang berbentuk Xn kuadrat plus 1. Nah, ini konvergen ke mana gitu? Harus dibuktikan dia konvergen kedua gitu kan ya. Nah, dengan menggunakan teorema barisan ya, limit barisan, maka kita punya limit dari Xn kuadrat plus 1 itu sama dengan limit Xn kuadrat plus 1 dengan sifat teorema limit ya, limit barisan. Kita punya ini sama dengan limit Xn. Dikuadratkan, tambah 1 ya. Karena limit Xn-nya adalah 1, maka kita punya 1 plus 1. sama dengan 2, terbukti. Jadi, kita bisa buktikan limit dari suatu fungsi ketika Xn mendekati suatu titik dari satu arah saja gitu ya dengan menggunakan barisan. Nah, sekarang teorema yang berikut itu ingin memperlihatkan limit fungsi dengan limit kiri dan kanannya. Ya, kalian juga udah tahu ya bahwa kita katakan limit fungsi itu ada kalau limit kiri dan kanannya ada dan nilainya sama. Gitu, di teorema 4.3.3. Jadi, kalau kita punya fungsi dari A ke R, seperti biasa ya, C-nya cluster point. Maka, kita katakan limit F-nya itu menuju L ketika X mendekati C kalau limit kiri dan kanannya juga menuju L. Silahkan dibuktikan ya. Ini jika dan hanya jika. Kita masuk ke contoh. Ini fungsi yang sudah kita temui di sebelumnya ya. 4.1 fungsi tanda X, sin X. Nilainya 1 kalau X-nya positif, 0 kalau X-nya 0, min 1 kalau X-nya negatif. Kita akan buktikan bahwa fungsi ini ketika X-nya mendekati 0 dari kanan itu sama dengan 1. Kalau dari gambarnya jelas, tapi kita harus buktikan bukan menggunakan gambar. Tapi kita bisa gunakan gambar itu sebagai bantuan saja ya. Posisi mejanya enggak enak nih. Gambarnya miring. Jadi, ketika X-nya besar dari 0, nilainya 1. Berarti kesana kan ya. 1, tapi di sini bolong ya. Kemudian ketika X-nya 0, nilainya adalah 0. Dan ketika X-nya kecil dari 0, nilainya min 1. Kalau dari gambar kelihatan. Bahwa ketika X-nya mendekati 0 dari kanan, nilai fungsinya akan menuju 1. Yang ini kan ya. Ketika X-nya mendekati 0 dari kanan, nilai fungsinya mendekati 1. Nah, kita buktikan pakai apa. Pakai definisi. Kalau pakai definisi gimana? Berarti kita harus buktikan untuk setiap Epsilon. Untuk setiap Epsilon positif, ada delta. Nah, berapa nih deltanya? Sedemikian sehingga kalau saya ambil X-nya mendekati 0 dari kanan. Atau kalau secara matematis, kita menuliskan dalam lingkungan ya. Lingkungan yang sebelah kanannya. Berarti X min. C-nya kecil dari delta. Dan di sini X-nya tidak harus sama dengan C. Maka, harga mutlak fungsinya berarti sin X min. L-nya adalah 1. Itu kecil dari Epsilon. Nah, gimana tuh? Sekarang kita mau melihat bahwa X-nya mendekati 0 dari kanan. Karena mendekati 0 dari kanan, berarti nilai X-nya lebih besar dari 0. Ketika nilai, ini analisis pendahuluannya ya. Ketika X-nya lebih besar dari 0, maka nilai fungsinya atau sin X-nya adalah 1. Maka kita punya 1 min 1 atau di sini nilainya adalah 0 gitu ya. Dan ini akan selalu lebih kecil dari setiap Epsilon yang diberikan kan ya. Berarti deltanya berapa tuh? Berarti kita bisa ambil berapapun deltanya. Jadi setiap diberikan Epsilon positif, kita selalu bisa temukan delta. Deltanya apa? Karena nilai F X min L-nya selalu lebih kecil dari Epsilon, karena nilai F X min L-nya adalah 0 ya. Maka kita bisa ambil berapapun deltanya. Ini bukti formula-nya gitu. Berapapun deltanya itu akan terpenuhi. Yang nomor 2, nah ini silakan dicoba ya. Ini yang, nanti ada beberapa slide di sini, itu akan ada tulisan merah. Jadi dicoba. Dengan cara yang similar, bisa dibuktikan. Oke, jadi kalau limit X-nya mendekati 0 dari kiri, jelas ya, nilai fungsinya akan mendekati minus 1. Bu, bu. Ya, silakan. Kalau saya disuruh buktikan, kenapa nggak pakai cara yang kayak tadi aja, Kayak istilahnya, kayak saya misalkan bilang kayak, ada XN convergent ke 0, di mana kayak XN-nya lebih besar yang 0, terus saya tinggal substitusi kayak gitu? Boleh. Kenapa nggak gitu? Boleh. Boleh. Jadi kan, kita bisa membuktikan limit itu pakai definisi atau pakai barisan. Kalau dirasa pakai barisan lebih mudah, silakan. Kalau dirasa pakai definisi lebih mudah, boleh. Nggak masalah ya, boleh. Ini kebetulan saya pakai definisi. Tapi kalau mau pakai barisan, boleh. Berarti dengan cara yang sebelumnya sama ya. Ketika kita punya barisan XN, mendekati 0 dari kanan gitu ya. Berarti kan XN-nya kita ambil yang, karena XN-nya diambil yang sebelah kanannya gitu kan ya. Berarti XN-nya akan lebih besar dari 0 untuk setiap N. Maka nilai fungsinya adalah, FXN-nya adalah 1 gitu kan. FXN-nya nilainya 1, dikurang L-nya adalah 1, itu selalu sama dengan 0. Sama. Jadi, boleh. Boleh pakai barisan, boleh pakai definisi. Ya. Boleh lanjut? Lanjut ya. Contoh yang berikutnya. Jadi, ini beberapa contoh. Ya, mulai dari fungsi yang simple, kemudian bentuknya ditambah komplekskan gitu ya. Tapi kita akan pakai hasil-hasil yang sebelumnya. Sekarang untuk bentuknya GX sama dengan E pangkat 1 per X. Di sini X-nya nggak boleh 0 ya, karena ada 1 per X. Buktikan bahwa fungsi ini tidak punya limit ketika X-nya mendekati 0 dari kanan. Nah, ini mau pakai apa coba? Bentuk fungsinya adalah GX sama dengan E pangkat 1 per X. X-nya tidak sama dengan 0. Buktikan bahwa limit GX-nya tidak ada. Boleh menggunakan negasi definisi atau boleh menggunakan barisan atau boleh yang lain. Nah, di sini kita akan pakai hasil yang sebenarnya perlu kita buktikan, tapi kita pakai saja hasilnya ya. Ini ada di akibat 8.3. Walaupun mungkin secara intuitif itu jelas ya. Kita mau menggunakan ketak samaan yang ini nih. 0, T itu lebih besar dari 0. Untuk T yang lebih besar dari 0, dia akan nilainya selalu lebih kecil dari E pangkat T. Jadi, fungsi polinom pangkat 1 ini, itu nilainya selalu lebih kecil dari fungsi eksponensial. Kalau digambarkan jelas ya. Kita punya fungsi Ft sama dengan T itu garis, eksponensial itu gambarnya mulai dari 0 ya, ke sana gitu ya. Jadi, nilainya selalu lebih besar dari Ft sama dengan T ini. Ini kita akan pakai untuk membuktikan limit GX-nya tidak ada ketika X-nya mendekati 0 dari kanan. Ini kita terima hasilnya ya. Tapi sebenarnya harus dibuktikan. Ini ada di baklokan. Untuk T yang positif. Nah, kita mau pakai ketak samaan ini untuk T-nya adalah seper X. Kita lihat di sini X-nya mendekati 0 dari kanan, berarti X-nya positif kan ya. X-nya positif berarti seper X-nya juga positif. Kalau seper X-nya positif berarti kita bisa gunakan ketak samaan ini. Berarti kita punya 0, itu akan lebih kecil dari seper X, akan lebih kecil dari E pangkat seper X. Nah, ini kita mau buktikan pakai apa nih? Untuk menunjukkan limitnya tidak ada. Untuk menggunakan barisan. Jadi, kita punya ini. Maka kalau saya ambil X-nya, barisan X-nya adalah seper N, maka kita punya seper X-N itu berarti N. E pangkat seper X-N berarti E pangkat N ya. Kita punya ini. Kira-kira kita akan pakai apa nih? Ada yang tahu? Kita ingin menunjukkan bahwa limit GX-nya tidak ada. Berarti kita akan tunjukkan di sini menggunakan kriteria barisan. Yaitu dengan menunjukkan kita dapatkan barisan X-N yang konvergen ke 0, dari kanan. Tetapi barisan nilai fungsinya, GX-N-nya tidak ada. Dalam hal ini tidak adanya adalah terus membesar tanpa batas. Jadi, kita gunakan X-N-nya adalah seper N. dengan mengambil X-N-nya itu nilainya lebih besar dari 0 ya, karena ingin dikati dari kanan. Jadi, kita punya barisan seper N dan kita tahu barisan seper N ini kan konvergen ke 0. Dari mana? Dari kanan. Betul ya? Karena nilai seper N-nya selalu lebih besar dari 0. Tetapi barisan nilai fungsinya, itu GX-N-nya. GX-N-nya berarti E pangkat N. E pangkat N ini adalah barisan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena ketika N-nya menuju ke hingga, nilai fungsinya selalu membesar tanpa batas. Sehingga kita punya barisan nilai fungsi GX-N ini tidak terbatas. Kita punya barisan X-N yang konvergen ke 0, tapi barisan nilai fungsinya tidak konvergen. Atau ini khususnya divergen sejati ya, terus membesar tanpa batas. Sehingga kita simpulkan limit fungsi GX ini tidak ada ketika X-nya mendekati 0 dari kanan. Nah, untuk yang bagian keduanya, untuk GX fungsi yang sama, tapi sekarang didekatinya dari kiri. Untuk X mendekati 0 dari kiri. Kita akan buktikan bahwa limitnya ternyata 0. GX-nya mendekati 0 ketika X-nya mendekati 0 dari kiri. Nah, ini kita gunakan ketaksamaan yang tadi ya, tapi sekarang karena X-nya mendekati 0 dari kiri, berarti kan X-nya negatif. Kalau X-nya negatif, maka kita punya min 1 per X-nya positif. Nah, ini kita gunakan ketaksamaan yang tadi sebelumnya kita gunakan. Maka kita punya 0 itu lebih kecil dari min 1 per X. Jadi, min 1 per X itu positif ya. Itu akan lebih kecil dari E pangkat min 1 per X. Terus gimana? Kita mau buktikan ketika X-nya mendekati 0 dari kiri. Ini kita pakai. Ini kalau kita punya ketaksamaan ini. Ini dibalik ya. Jadi, 1 per. Dilihat yang ketaksamaan yang sebelah kanan. ketika kita punya min 1 per X kecil dari E pangkat min 1 per X, maka kalau saya ambil kebalikannya, 1 per min 1 per X, yaitu min X, itu akan lebih besar dari 1 per E pangkat min 1 per X. 1 per E pangkat min 1 per X kan adalah E pangkat 1 per X. Jadi, ini kita bisa karena X-nya negatif ya, maka min 1 per X-nya positif, maka kita punya 1 per 1 min 1 per X, itu akan lebih besar dari 1 per E pangkat min 1 per X. Atau yang ini adalah E pangkat 1 per X, yang kirinya adalah min X. Kita punya ini. Terus, bagaimana membuktikannya bahwa dia mendekati 0 dengan kita punya ketaksamaan ini? Pakai apa? Ada yang tahu? Pake teorema apit. Pakai teorema apit. Di mana kita punya fungsi E pangkat 1 per X, diapit oleh dua fungsi, fungsi konstan 0 sama fungsi f X sama dengan min X. Kita bisa lihat bahwa ketika X-nya mendekati 0, dari kiri dari 0, karena fungsi konstan jelas 0, yang sebelah kanan ketika X-nya mendekati 0 dari kiri untuk min X ya, atau min X. Ini juga akan 0. Ini harus dibuktikan sih sebenarnya ya, tapi bisa dibuktikan dengan definisi, nggak sulit ya, karena ini fungsi-nya fungsi konstan. Karena fungsi E pangkat 1 per X itu diapit oleh dua fungsi yang menuju 0. Ketika X-nya mendekati 0 dari kiri, maka yang di tengah mau nggak mau juga mendekati 0 juga, ketika X-nya mendekati 0 dari kiri. Jadi, pake teorema apit. Ini squeeze teorema ini berlaku juga untuk limit kiri dan kanan ya. Nah, yang berikutnya, agak sedikit berbeda sekarang fungsinya, bentuknya adalah 1 per E pangkat 1 per X plus 1. Buktikan ketika mendekati 0 dari kanan, fungsinya mendekati 0, kalau mendekati dari kiri, nilai fungsinya adalah 1. Siapa yang mau coba? Pake apa yang nomor 1? Kita tahu dari hasil yang sebelumnya untuk fungsi yang ini, ketika X-nya mendekati 0 dari kanan, nggak ada tadi ya. Tapi dari kiri nilainya adalah, berapa baterai barusan? 0 ya. Jadi, untuk yang kedua, sebenarnya tinggal pakai apa? Tinggal pakai kriteria barisan, kemudian pakai teorema limit barisan. Iya nggak? Kalau yang nomor 2. Karena kita punya di sini limitnya ketika X mendekati 0 dari kirinya adalah 0. Bayang nggak? Kalau yang nomor 1 pakai apa? Oke, kita pakai teorema himpit yang tadi nggak sih? Teorema apit. Untuk yang bagian 1? Iya. Oke, berarti kita harus cari 2 fungsi pengapitnya kan? Kalau pakai teorema apit. Nah, fungsi pengapitnya apa? Parsis tadi nggak sih? 0 sama min X juga. Nah, berarti harus ditunjukkan kan? Dia terletak antara 0 sampai X. Oke, untuk contoh yang sebelumnya ya. Ini yang tadi kan ya. Nah, ini kita mau bawa ke bentuk ini. Persis tadi, tapi tadi X-nya, tapi sekarang X-nya positif kan ya. Berarti kita punya 1 per X itu terletak antara 0 dan E pangkat 1 per X. Ya, kemudian kalau saya balik, berarti kita punya X lebih besar dari 1 per E pangkat 1 per X. Tapi di sini kita tetap tulis dalam bentuk 1 per E pangkat ini ya. Nggak kita tulis jadi E pangkat minus, karena kita mau ke bentuk HX. Ya, jadi kita punya 1 per E pangkat 1 per X itu lebih kecil dari X, lebih besar dari 0. Tapi yang kita punya kan ada plus 1-nya nih, gimana? Apakah masih berlaku? Dia terletak antara 0 sampai X. Kalau kita lihat, kalau saya tambahkan penyebutnya dengan 1, kan dia akan jadi lebih kecil ya. Betul ya. Dan ini tetap lebih besar dari 0, yang kiri, yang kanan tetap bisa kita tulis lebih kecil dari X. Jadi, kita sekarang punya HX kita terletak antara 0 dan X. Dengan teorema apit, kita bisa simpulkan bahwa limit HX-nya menuju 0 ketika X-nya mendekati 0 dari kanan. Karena yang pengapitnya, fungsi pengapitnya itu menuju 0 ketika X-nya menuju 0 dari kanan. Ya, betul ya. Nah, kalau yang nomor 2, pakai apa? Yang tadi, karena sudah terdefinisi. Ya, karena kita bisa pakai barisan. Karena kita sudah punya limit E pangkat. Karena kita sudah punya limit E pangkat seper X ketika X-nya mendekati 0 dari kiri, itu adalah tadi 0 ya. Maka, kita bisa bentuk barisan X-nya. X-nya apa? Yang menuju 0. Berarti sama seperti tadi tuh. X-nya kita ambil seper X ya. Oke, kita lanjut aja di sini. Jadi, pakai teorema limit langsung malah ini. Kita punya, enggak perlu barisan ya. Tapi kan untuk membuktikan teorema limit ini di 4-2 ya. Itu karena kita membuktikannya pakai barisan. Jadi, boleh. Jadi, kita punya, bisa langsung pakai teorema limitnya aja ya. Jadi, kita punya limit dari 1 per E pangkat seper X plus 1, itu akan sama dengan 1 per limit yang di bawah ya. Limit yang di bawah itu bisa kita tulis. Jadi, limit E pangkat seper X plus 1. Dan limit E pangkat seper X adalah 0. Jadi, tinggal menggunakan teorema limit. Sudah ya. Ada pertanyaan sama di sini? Kita masuk ke limit tak hingga. Limit tak hingga artinya nilai tak hingga. Ketika X-nya mendekati titik C. Di sini konsep yang pertama itu untuk yang ini. Jadi, limit X mendekati C F itu adalah tak hingga. Jadi, kita katakan. Walaupun dituliskannya sama dengan ya. Tapi ini bukan berarti kita menganggap si tanda tak hingga ini adalah bilangan ya. Karena tak hingga ini adalah hanya notasi untuk menunjukkan bilangan yang terus membesar tanpa batas. Jadi, ketika kita tuliskan limitnya sama dengan tak hingga, itu artinya nilainya terus membesar tanpa batas. Ketika X-nya mendekati C. Jadi, F dikatakan menuju tak hingga. Ketika X mendekati C. Jika diberikan alpha, alpha bilangan real, secara khusus alphanya positif. Ini seperti penjelasannya, seperti kita membahas barisan divergen sejati. Jadi, untuk mengatakan barisannya menuju tak hingga, itu kita bisa kasih alpha yang positif. Walaupun sebenarnya berlaku untuk setiap alpha yang, alpha bilangan real. Tapi, karena kita mau melihat nilai F-nya D yang terus membesar tanpa batas, itu berarti kan positif tak hingga, gitu. Maka, kita bisa gunakan alpha bilangan dari 0. Jadi, untuk setiap alpha yang diberikan, kita bisa temukan delta bilangan dari 0. Oh, sebentar, ini tukang wifi-nya kayaknya udah selesai. Sebentar ya, sebentar aja. Oh iya, sebentar. Oh iya, sebentar. Oh iya, sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Si F dikatakan menuju tahingga ketika X-nya mendekati C. Jadi untuk mengatakan limit F ketika X mendekati C adalah tahingga itu untuk setiap alpha. Bilangan real. Kita selalu bisa temukan delta sedemikian sehingga untuk setiap X yang berada di lingkungannya si C gitu ya. Dengan jari-jari delta berlaku nilainya selalu besar dari alpha. Jadi setiap alpha diberikan kita selalu bisa temukan delta di mana nilai fungsinya itu selalu besar dari nilai alpha yang dikasih untuk setiap X di lingkungannya si C. Kalau kita lihat di sini bedanya dengan definisi limit yang biasa gitu ya. Hanya di, bukan hanya, di nilai apa namanya di kesimpulan dari kalimat yang terakhir ini. Jadi kan kalau yang sebelumnya ketika kita ambil X di lingkungan si C, maka FX-nya nilainya berada di lingkungan si L itu ya kalau dia menuju L. Tapi karena dia nilainya terus membesar tanpa batas, maka untuk setiap X yang kita ambil di lingkungan si C, nilainya selalu besar dari alpha yang diberikan. Dikasih alpha, kita selalu bisa temukan delta yang nilai fungsinya di atas itu gitu. Jadi terus membesar. Mau dikasih alpha sebesar apapun, kita selalu bisa temukan X yang nilainya lebih besar dari alpha. Jadi F-nya dikatakan menuju tahinga. Dikatakan menuju minus tahinga, berarti bedanya, ya nilainya terus mengecil. Ya, berapapun kecilnya beta yang kita kasih di sini, untuk setiap beta, bilangan real, beta negatif ya, maka kita selalu bisa temukan delta di mana, delta ini untuk membentuk lingkungan di sekitar C gitu ya, di mana kalau saya ambil nilai X yang di lingkungannya si C, pasti kita bisa temukan nilai fungsi yang lebih kecil dari beta. Sekecil apapun beta yang dikasih, pasti selalu bisa kita temukan X yang nilainya lebih kecil dari, yang nilai fungsinya kecil dari beta. Ya, jadi ini contohnya. Bukan contoh, ilustrasi geometrisnya ya, untuk mengatakan limit F itu membesar tanpa batas ketika X-nya menuju C. Jadi kita punya C, saya berikan alpha, sembarang alpha, bilangan real ya, di sini kita berikan alpha yang positif, maka kita selalu bisa temukan delta, deltanya yang mana? Delta itu untuk membentuk lingkungannya si C, berarti kita bisa ambil titik potong antara garis mendatar ya, G sama dengan alpha ini, dengan fungsinya gitu, kita bisa tarik garis vertikal ya, tegak lurus ke sumbu X-nya, kita bisa temukan delta, sehingga kita bisa bentuk lingkungannya, yaitu lingkungan C min delta sampai C plus delta ya, setiap diberikan alpha positif, kita bisa temukan delta, sedemikian sehingga kalau saya ambil nilai, saya ambil X di lingkungan ini gitu, nilainya pasti lebih besar dari alpha yang diberikan. Berapapun alphanya, kalau saya alphanya saya perbesar misalkan, alphanya saya perbesar di sini, berarti deltanya makin kecil, untuk contoh yang di sini gitu ya, jadi selalu bisa kita temukan delta, gimana kalau saya ambil nilai X di lingkungan si C itu, nilai fungsinya pasti selalu besar dari alpha. Itu ilustrasinya ya, ini terus yang ungu, ini terus ke atas gitu. Bu maaf, yang itu terdapat delta, ini alpha kan bu maksudnya? Oh iya, betul. Ini harusnya bukan epsilon ya, tapi alpha oke, ini kopas jadinya, lupa keganti. Betul ya, alpha ya, jadi untuk setiap alpha yang diberikan, kita selalu bisa temukan delta, deltanya bergantung sama alpha. Sedemikian sehingga ini berlaku. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, ini contoh. Kita mau buktikan, nah ini contoh ini bisa mengilustrasikan untuk yang F-nya menuju minus tahingga. Kalau yang tadi kan ini ilustrasi ketika F-nya menuju tahingga ya. Ini contoh bisa kita gambarkan. gambarnya terus mengecil tanpa batas ke bawah gitu ya. Gambar seper-X kuadrat itu kayak apa? X-nya mendekati 0. Dari kanan dan kiri berarti ya. Seper-X kuadrat. ketika X-nya mendekati 0 gitu, nilainya kan akan terus membesar, akan tahingga ya. Tapi kan ada minus di sini, berarti jadi minus tahingga. Jadi gambarnya, ini kalau saya zoom aja gambar gini ya. Gitu. Ini adalah gambar min seper-X kuadrat. X ini. Nah, maka kita mau buktikan bahwa ketika X-nya mendekati 0, nilai fungsinya terus mengecil atau menuju minus tahingga. Jadi ketika X-nya menuju 0 di sini, maka nilai fungsinya akan terus menuju minus tahingga. Ya, jadi kalau berdasarkan definisi, berarti kita berikan sembarang beta gitu ya. Di sini betanya negatif, fosekasi beta di sini misalkan. Maka kita harus temukan, kita bisa temukan delta. Gitu ya, deltanya yang mana? Deltanya berarti yang kalau dalam hal ini, kita punya ini delta. Ini harusnya simetris ya, karena gambarnya simetris. Berarti kita punya lingkungan dari si 0, yang ini adalah delta ya, karena 0 plus delta, yang ini minus delta. demikian. Sehingga kalau saya ambil titik di lingkungan ini, pasti nilai fungsinya lebih kecil dari beta yang diberikan. Nah, masalahnya deltanya berapa nih? gitu kan. Ya, jadi, diberikan beta negatif, kita harus temukan delta. Jadi, untuk setiap beta negatif, kita bisa temukan delta. Deltanya bergantung sama beta ya. Deltanya positif. Demikian, sehingga, untuk setiap X di A-nya, ininya ya, domain-nya, oke, ini nggak usah, untuk setiap X, jadi A-nya, A-nya maksudnya domain-nya ya, untuk yang X min, C-nya adalah 0, kecil dari delta, berlaku, berlaku apa? nilai fungsinya. Nilai fungsinya adalah min seper X kuadrat, itu kecil dari beta, gitu kan. Ini yang mau kita dapatkan, Jadi, kita mau beta, setiap diberikan beta, kita bisa temukan delta, sedikit sehingga, ini berlaku, gitu. Nah, sekarang, deltanya apa? Jadi, kalau kita corak-corak, pakai analisis pendahuluan, min seper X kuadrat, itu akan kecil dari beta, jika dan hanya jika apa? Di sini, X-nya mendekati 0 ya. Berarti tidak 0, tapi mendekati 0. Berarti kita punya apa di sini? Seper X kuadrat, besar dari minus beta, gitu ya, betanya negatif. Ini dikalikan minus kedua sisi, kemudian, kita punya apa? Berarti X kuadrat, kecil dari minus beta, gitu kan ya. Bisa kita tarik akar nggak nih? Bukannya super beta ya, Bu. Eh, iya. Ini ya. Terus? Boleh saya tarik akar nggak nih? Nggak boleh, Bu, kan? Nggak boleh. Jadi, kita ambil deltanya apa? Harusnya boleh, bukannya do-do-nya udah positif. Kedua, kan? X kuadrat positif, 1 per minus beta, juga positif, kan ya? Iya. Berarti kita bisa dapatkan X, kalau saya tarik akar jadinya apa? Harga mutlak. Betul ya? Kecil dari 1 per akar minus beta. Betul. Berarti kita ambil deltanya apa? Kita mau untuk setiap X yang berada di lingkungannya delta, atau harga mutlak X minus 0 kecil dari delta, berlaku ini, gitu kan? Nah, ini kita kotak-kotik, kita dapatkan bentuk ini. Iya nggak? Sehingga kita bisa ambil deltanya adalah 1 per akar minus beta. Betul nggak? Benar. Benar. Oke. Oke, ini yang tadi saya cerit-cerit ya. Jadi, kita punya ini. Karena X kuadrat. Nah, ini nggak ya. Harusnya harga mutlak ini. Betul ya? Karena X-nya kan bisa mendekati 0 dari kiri dan kanan kan ya. Tapi, kalau kita tarik ini, kita tarik akar dari X kuadrat, maka nilainya harga mutlak. Betul nggak sih? Iya atau nggak? Betul, kan? Atau cukup begini aja? Yang bener, yang mana? Akar dari X kuadrat tuh berapa? Kalau sama dengan 1, plus minus 1. Kalau X-nya 1. Eh, tunggu. Akar dari Nani, saya mau nanya juga jadi ini. Akar 9 berapa? Plus minus 3. Plus minus 3. Benar? Eh? Tiga, Bu. Tiga. Plus minus 3 atau 3? Tergantung akarnya sebagai fungsi atau sebagai kayak idenya inverse ini? Nggak, akar aja. Akar-akar biasa. Tiga. Tiga, Bu. Tiga yang bener ya. Jadi, bukan plus minus 3. Kalau kita punya X kuadrat sama dengan 9, benar X-nya adalah plus minus 3. Tapi kalau akar itu udah pasti menunjukkan yang positif. Jadi, kalau saya punya X kuadrat sama dengan 9, X-nya adalah plus minus akar 9. Jadi, ada plus akar 9, ada min akar 9. Tapi, plus akar 9 biasanya plusnya nggak ditulis gitu. Jadi, kalau akar 9 itu udah pasti positif. Jadi, akar dari X kuadrat itu pasti positif ya. Ya. Jadi, kita bisa ambil deltanya adalah 1 per akar minus beta. Sehingga, ini bukti formilnya ya, terbukti fungsinya lebih kecil dari, eh, sorry, fungsinya menuju minus tahingga ketika X-nya menuju 0. Ya. Nah, kalau disini agak berbeda, bukan berbeda, ini kalau penulisannya ya. Jadi, untuk setiap beta negatif, saya dapat delta lebih dari 0 dengan pengambilan delta yang seperti ini. Sehingga, untuk X-nya di domain-nya, yang berada di lingkungannya si 0, harga mutlak X min 0 kecil dari delta, maka kita punya harga mutlak X kecil dari delta. Bisa dari 0 ya. Kalau saya kuadratkan kan boleh ya. Jadi, harga mutlak X dikuadratkan kecil dari delta kuadrat. Dan harga mutlak X kuadrat itu kan sebenarnya sama dengan X kuadrat ya. Jadi, kita punya 1 per X kuadrat besar dari 1 per delta kuadrat. Ini dibalik saja. Kemudian, karena kita punya deltanya adalah 1 per akar minus beta, tadi kita ambil ini, gitu ya, maka kita punya 1 per X kuadrat. Ini akan lebih besar dari ini kuadrat, delta kuadrat. Berarti minus beta. Ya, sehingga kalau minusnya, jadi minus 1 per X kuadratnya, berarti kecil dari beta yang ini. Nah, ini untuk fungsi 1 per X. Untuk fungsi 1 per X, ketika X-nya mendekati 0, tidak menuju tahingga, tidak juga menuju minus tahingga. Nah, buktikan. Ingat lagi gambar seper X. Gambar seper X seperti apa? Ini ya. Nah, gitu. Gambarnya sketch saja ya. Ketika X-nya mendekati 0, karena di sini mendekati 0, berarti dari kanan dan kiri kan. Dibilang menuju tahingga, enggak. Karena walaupun dari kanannya dia menuju tahingga, tapi yang dari kirinya kan enggak. Dibilang menuju minus tahingga juga enggak. Ya, ini buktikan. Buktikannya pakai apa? Nah, negasi dari definisinya. Jadi, di sini, karena tidak sama dengan tahingga, atau tidak menuju tahingga, gitu kan, berarti kita harus temukan ada alpha, gitu kan. Ada alpha, di mana, kalau menuju tahingga kan, kalau limit X menuju 0 seper X itu menuju tahingga kan definisinya untuk setiap alpha positif, ada delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap X yang berada di lingkungannya si 0 ya, berarti harga mutlak X-nya kecil dari delta berlaku seper X-nya menuju tahingga, berarti lebih besar dari alpha, gitu kan. Nah, karena kita mau membuktikannya tidak menuju tahingga, berarti kan negasinya. Negasinya berarti, negasi dari kalimat ini adalah untuk setiap alpha positif, berarti ada alpha positif, sedemikian sehingga, kalau tadinya ada delta, berarti untuk setiap delta, gitu, ada X yang berada di dalam lingkungannya si 0, ya, tapi berlakunya seper X-nya kecil dari alpha. Jadi negasinya itu. Jadi yang mau dibuktikan adalah ada alpha, sedemikian sehingga kalau saya berikan sembarang lingkungan dari si 0, lingkungan dengan jari-jari delta, kita bisa temukan ada X yang nilainya lebih kecil dari alpha yang diberikan. Jadi untuk contoh yang ini, gitu ya, kita mau cari alpha, di mana, jadi alpha, gitu ya, alphanya berapa, di mana kalau saya berikan lingkungan dari si 0, dengan delta-nya sembarang, karena untuk setiap delta positif, kita selalu bisa temukan X, X yang di dalam lingkungan ini, tapi nilai fungsinya kecil dari alpha. Jadi kalau saya kasih di sini misalkan alphanya, gitu, ini alpha, gitu ya, berapapun delta yang kita buat, lingkungan dari si 0 ini, kita selalu bisa temukan X yang nilai fungsinya kecil dari alpha. Berarti kalau saya kasih alphanya di sini, gambar yang nggak bagus banget sih, sorry. Kalau saya ambil X-nya di sini, memenuhi definisi, kan? Nilai fungsinya lebih besar dari alpha. Padahal kita mau menunjukkan, tidak menunjukkan, tidak menunjukkan, tidak berarti kita harus cari X, ada X yang nilai fungsinya di bawah alpha. Ya udah, ambil aja X yang sebelah kiri, gitu kan? Ambil X yang di sini, gitu. Nah, memastikan bahwa X ini ada di dalam lingkungan ini adalah ketika kita ambil X-nya, min setengah delta, gitu. Di berapapun delta yang kita buat, lingkungannya. Kalau saya ambil X-nya adalah min setengah delta, berarti kan ke sini jaraknya minus delta, kan ya? Ini minus delta. Berarti setengahnya adalah di tengah-tengah antara 0 sampai minus delta ini. Maka nilai fungsi ini, nilai fungsinya apa? Fx-nya berarti F dari min setengah delta. Fungsinya adalah seper-X, kan? Fungsinya seper-X berarti ini sama dengan, berapa nilainya? Setengah delta berarti min 2 per delta. Apakah nilainya ini lebih kecil dari alfa? Iya, kenapa? Karena alfanya positif. Min 2 per delta ini negatif. Betul nggak? Kelas, ya? Jadi, dia tidak menuju tahingga karena kita bisa temukan alfa. Ya, sedemikian sehingga untuk setiap lingkungan, setiap delta yang diberikan, kita selalu bisa temukan ada X yang nilai fungsinya kecil dari alfa. Jadi, kalau dalam hal ini kita ambil saja X-nya yang negatif di sini. Nah, sama dengan membuktikan yang dia tidak menuju minus tahingga. Untuk setiap beta yang diberikan, kita bisa ambil apa? Kita bisa tunjukkan ada beta, gitu kan? Sedemikian sehingga setiap lingkungan dari si 0, kita bisa temukan X yang nilai fungsinya lebih besar dari beta. Ya, sudah kita tinggal ambil yang di sebelah kanan. Kelas nggak nih? Kelas, ya? Kelas. Oke. Nah, ketika menunjukkan minus tahingga, kita ambil delta, apa? X-nya setengah delta yang positif. Oke. Ini teorema mirip juga dengan yang teorema di barisan, yaitu membandingkan dua fungsi terkait limit. Jadi, kalau saya punya fungsi F dan G, masing-masing fungsi bernilai real, ya. Maka, kalau saya punya nilai fungsi F selalu lebih kecil dari nilai fungsi G untuk setiap X di domain-nya, untuk X yang tidak sama dengan C-nya, ya, maka kalau yang kecil fungsi yang nilainya selalu lebih kecil ini menuju tahingga untuk X mendekati C, maka fungsi yang nilainya lebih besar juga pasti tahingga. Yang kecil saja menuju tahingga, tentu yang fungsi yang nilainya selalu lebih besar, itu juga mau nggak mau akan menuju tahingga. atau kalau yang fungsi yang nilainya selalu lebih besar itu menuju minus tahingga, pasti yang fungsi yang nilainya lebih kecil juga akan menuju minus tahingga. Ya. Buktinya gimana? Untuk yang bagian A, kita punya limit F menuju tahingga ketika X mendekati C, maka berdasarkan definisi, kita punya untuk setiap alpha positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga kalau X-nya memenuhi harga mutlak X minci kecil dari delta, bukan dari nol ya, maka FX-nya lebih besar dari alpha. Kan gitu. Ini yang diketahui. Yang mau kita buktikan, G-nya juga menuju tahingga. tapi karena kita punya FX-nya lebih kecil sama dengan GX, maka karena kita punya GX-nya itu lebih besar sama dengan FX, dan FX-nya itu kita punya lebih besar dari alpha untuk setiap alpha yang diberikan, maka mau nggak mau, si GX juga menuju tahingga. jadi kedivergenannya si G itu dipengaruhi oleh kedivergenannya si F. Jadi kalau F-nya menuju tahingga, maka G-nya juga menuju tahingga. Mudah ya buktinya? Yang B juga similar. Nah ini konsep yang baru lagi. nggak baru sih, tapi gabungan ya antara limit tahingga dengan X-nya satu arah. Limit satu arah. Dan ini juga berlaku nanti, ini yang dari, yang kita tuliskan definisinya, yang C-nya mendekati dari kanan, tapi kita bisa juga definisikan untuk C yang mendekati dari kiri ya. Dan nilai fungsinya bisa menuju tahingga ke menuju minus tahingga. Yang kita tuliskan di sini yang menuju tahingga, yang di dalam kurung itu yang menuju minus tahingga ya, karena dia similar saja sebentar. Maka di F dikatakan menuju tahingga, ketika X-nya mendekati C dari kanan, atau dituliskan seperti ini, itu jika diberikan sembarang alpha, kita selalu bisa temukan delta positif ya, sedemikian sehingga kalau saya ambil X-nya, di lingkungan C, tapi di sebelah kanan, X-nya kecil dari delta, maka nilai fungsinya besar dari alpha. Jadi hanya gabungan dari dua konsep yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh, GX-nya adalah super X, maka kita bisa lihat dari gambar yang sebelumnya juga ya, untuk fungsi super X, ketika X-nya mendekati 0 dari kanan, nilainya menuju tahingga. kalau mendekati dari kiri, nilainya menuju minus tahingga. Tinggal pakai definisi, kalau diberikan sembarang alpha, kita bisa ambil delta-nya seper alpha. Karena, karena kita mau membuktikan ini ya, kita mau membuktikan untuk setiap alpha, positif, terdapat delta, nah ini yang kita belum tahu, positif, sedemikian. Sehingga, kalau saya punya X-nya memenuhi ini, gitu kan ya, di sebelah kanannya si C, berlaku nilai fungsinya besar dari alpha, kan gitu ya. Nah, GX-nya kan seper X, kita punya seper X-nya besar dari alpha, ini yang kita inginkan. Dari sini, kita bisa dapatkan X-nya kecil dari seper alpha, karena di sini C-nya adalah 0, maka kita bisa ambil X-0 kecil dari seper alpha, dan alpha inilah yang kita ambil sebagai delta kita. Ya, jadi dengan pengambilan delta-nya adalah seper alpha, terbukti GX-nya itu akan lebih besar dari alpha. Karena GX adalah seper X, seper X-nya itu lebih besar dari, ini salah ya, itu kan ya, seper X-nya lebih besar dari, karena X-nya kecil dari delta, berarti seper X-nya besar dari seper delta, dan seper delta ini tadi adalah alpha yang kita ambil. Salah. Karena kita ambil tadi delta-nya adalah seper alpha ya, maka bisa dituliskan seperti ini. ya, untuk yang satu lagi itu silakan dicoba. Atau dijadikan fair aja ya, semua yang merah-merah ini. Ada berapa banyak tadi? oke, ini contoh yang berikutnya, membuktikan bahwa fungsi GX sama dengan E pangka seper X itu menuju tahingga ketika X-nya mendekati 0 dari kanan. Ini masih menggunakan akibat yang di bab 8 tadi ya, yang seper X itu kecil dari E pangka seper X untuk X besar dari 0. Ini menggunakan perbandingan fungsi tadi. Ya, sebelumnya kita sudah buktikan bahwa limit X mendekati 0 dari kanan itu untuk fungsi seper X itu menuju tahingga. Nah, karena seper X kecil dari E pangka seper X, berarti yang kanan juga akan menuju tahingga untuk X mendekati 0 dari kanan. Langsung pakai teorema yang tadi, teorema perbandingan tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita coba habiskan materi di 4.3 ya, supaya nanti di hari Rabu kita bisa latihan soal, karena kemungkinan besar hari Rabu saya dalam perjalanan menuju Padang. Jadi, kita akan kuliah, kalian akan diskusi soal-soal latihan 4.3. Dapat pertanyaan? Tidak? Lanjut ya. Limit. Ibu, maaf. Iya, silakan. Saya sebenarnya mau tanya simple aja sih, Ibu, kalau yang pembuktian limit yang melibatkan tahingga itu, kan dia biasanya, kan di definisi bilangnya untuk setiap alpha kalau nabril, terus dikurung alpha lebih daripada 0. Jadi, sebenarnya kita di pembuktiannya itu hanya perlu alpha lebih daripada 0 atau kita juga harus buat kasus selanjutnya untuk alpha kurang daripada sama dengan 0, walaupun nanti kita dapat delta-nya kayak trivial gitu, Bu. Iya, sebenarnya lebih tepatnya gitu ya, tapi tergantung juga sih ada buku teks yang mungkin saya pernah sebutkan juga waktu di pembahasan barisan divergen sejati ya, ada buku teks yang mendefinisikannya itu untuk setiap alpha positif, jadi cukup dibuktikan untuk alpha positif gitu. Jadi, karena ketika kita mengatakan menuju tahingga itu kan bilangan positif yang sangat besar gitu kan ya, dan yang kita amati kan memang untuk nilai-nilai fungsi yang terus membesar, jadi cukup dengan alpha positif, tapi karena buku Bartel itu menuliskannya untuk setiap alpha bilangan real, sebenarnya butuh penjelasan satu, dua kalimat yang seperti tadi dibilang ya trivial gitu, untuk mengatakan ini berlaku untuk setiap alpha, tapi kalau boleh, ya maksudnya ketika kita membuktikan, terbukti untuk alpha positif kan sebenarnya untuk alpha negatif otomatis ya? Iya, jadi, oke, kita kesepakatan kita mau pakai yang mana gitu, jadi kalau misalkan kita mau pakai yang alpha bilang real, perlu ada tambahan kalimat, bahwa ini juga berlaku untuk alpha yang lain, gitu, betul nggak? Tapi kalau kita sepakatnya yang ini, udah selesai sih sebenarnya, gitu. Jadi kalau gitu yang kalau tahingga, kita cukup alpha-0, minus tahingga, beta kurang metadonal gitu aja kali ya, betul, boleh, jadi nggak masalah sih, karena secara implisit itu kan berlaku untuk semua bilangan real jadinya ya, dan kita nggak terlalu penting tanda kutip gitu ya, untuk melihat yang alpha negatif jadinya, gitu, karena yang mau kita lihat kan perilaku solusi, perilaku nilainya ketika terus membesar tanpa batas tadi, menuju tahingga itu ya. Oke, baik, makasih banyak, iya sama-sama. Baik, memang ketika saya membahas di slide ini, ada yang saya, seolah-olah saya ambil yang positifnya aja gitu ya, tanpa ada penjelasan lebih lanjut, terkait dengan alpha yang lain, gitu. Tapi ya, sebenarnya cukup yang alpha positif. Tapi di Bartel memang kan menuliskannya untuk alpha bilangan real. Tapi tahu ya alasannya kenapa menuliskannya seperti itu, gitu. Oke ya, bisa lanjut ya. Limit di ketahinggaan. Jadi, ini berarti kita mau melihat nilai fungsi ketika X-nya terus membesar tanpa batas atau menuju minus tahingga, gitu. Jadi, kita mau melihat nilai fungsi di plus minus tahingga. kalau bicara tahingga tadi kita katakan bukan bilangan, mengatakan di tahingga itu juga aneh sebenarnya ya. Limit di ketahinggaan. Jadi, sebenarnya mau mengatakan limit X mendekati plus minus tahingga, gitu. Plus tahingga atau X mendekati minus tahingga. Tapi, kita tahu ya maksudnya di tahingga itu maksudnya ketika X-nya terus membesar tanpa batas. Karena kita harus konsisten bahwa tahingga itu bukan bilangan. Tapi, memang di bahasa Inggrisnya pun menuliskannya adalah at infinity, gitu. Jadi, kita mau melihat nilai fungsi at infinity, gitu. Di ketahinggaan. Tapi, maksudnya adalah ketika nilai X-nya terus menuju tahingga atau menuju minus tahingga. Ya. Jadi, kita punya nah, ini mirip dengan barisan sebenarnya. Karena kalau barisan itu kan fungsi ya, tapi domain-nya diskret, bilangan asli. Dan, ketika kita mengatakan barisan itu convergent atau tidak, itu kan melihat ketika n-nya menuju tahingga. Ya. Jadi, di sini sama tuh. Kita ingin melihat nilai fungsi F ketika X-nya menuju tahingga. Tapi, di sini sekarang domain-nya continue. domain-nya adalah subset dari birangan real. Di sini kita harus lihat bahwa yang kita amati X-nya itu untuk X yang di dalam interval buka A kecil sampai tahingga ini, yang merupakan subset dari domain-nya. Jadi, seperti halnya barisan, untuk melihat kekonvergenan barisan, itu kan yang kita perlukan adalah suku-suku yang besar. Jadi, suku-suku yang kecil bisa jadi dia naik turun, misalkan kemudian ketika suku yang besar, dia terus membesar tanpa batas atau menuju ke suatu nilai limit. Nah, sama untuk fungsi, kita juga amati nilai X-nya itu di subset dari domain-nya yang berupa interval buka A kecil sampai tahingga ini. Jadi, untuk suatu A. Jadi, kita harus lihat A kecilnya itu apa. Jadi, kita katakan L itu disebut limit dari F ketika X menuju tahingga atau notasinya seperti ini. Atau pakai FX-nya boleh ya. jika untuk setiap Epsilon lebih besar dari 0, karena di sini kita lihat F-nya menuju L. Berarti kita harus bentuk lingkungan dari si F. Sorry, lingkungan dari si L. Jadi, kita ingin melihat nilai fungsinya. Apakah berada di dalam lingkungan L atau tidak. Jadi, kita punya untuk setiap Epsilon positif. Terdapatkah yang bergantung Epsilon? Nah, lihat kalau di barisan K-nya kan bilangan asli ya, tapi di sini K-nya bilangan real, karena kita punya fungsinya dengan domain continue. Ada K yang bergantung sama Epsilon lebih besar dari suatu nilai A kecil ini, sedemikian sehingga untuk nilai X yang lebih besar dari K, nilai fungsinya ada di dalam lingkungannya si L. Ini ada yang masuk masuk ya, sorry. Ya, itu salah. Oke. Ini ya. Ya, kalau diilustrasikan, ya, seperti ini. Misalkan kita punya fungsinya kurvanya seperti ini. Di sini kita ambil A-nya 0 ya, atau boleh lebih dari 0 juga boleh sih. Tapi kita harus kemukan K gitu kan untuk setiap Epsilon yang diberikan. Jadi kita kasih Epsilon. Di sini harusnya lingkungannya plus minus ya, tapi di sini karena bentuk fungsinya seperti ini yang digambarkan hanya yang di bawah. Tapi sebenarnya harusnya dua-duanya. Untuk setiap Epsilon yang diberikan, kita bisa temukan K yang lebih besar dari suatu A gitu ya. Sedemikian. Sehingga untuk semua X yang nilainya lebih besar dari K, nilai fungsinya ada di dalam lingkungannya si L. Jadi untuk setiap Epsilon yang diberikan, kita dapatkan K, di sini K Epsilon-nya. Sehingga kalau saya ambil nilai X yang lebih kanannya si K ini, itu nilai fungsinya berada dalam lingkungannya si L. Di sini A-nya diambil 0. Boleh A yang lain? Boleh sih, gitu ya. Tergantung fungsinya apa. Dalam hal ini karena digambarkannya sebegini, A-nya 0. Ya, nilai fungsinya ada di dalam lingkungan si L. Nah, ini coba tuliskan modifikasi dari definisi ini tapi untuk X-nya mendekati minus sehingga. Ya, dan coba gambarkan ilustrasi geometrisnya. Seperti halnya di yang sebelumnya kita bisa tunjukkan konsep limit ini dengan menggunakan barisan. Tapi sekarang karena X-nya menuju tahingga berarti kita harus tunjukkan sembarang barisan yang menuju tahingga, X-nya menuju tahingga, barisan nilai fungsinya konvergen ke L. Jadi ini tinggal melihat dari pendefinisiannya saja. Kalau kita melihat X-nya mendekati C, berarti X-nya ada di dalam lingkungan C ya. Jadi, agak mutlak X-min C-nya kecil dari delta. Tapi kalau X-nya menuju tahingga berarti kita harus cari indeks gitu kan, indeks yang nilai fungsinya setelah indeks tersebut fungsinya itu akan menuju ke limitnya. Atau kalau limitnya di sini tahingga berarti kita cari indeks yang nilai fungsinya terus membesar tanpa batas misalkan. Jadi tinggal modifikasi dari konsep yang ada. Jadi kalau untuk hal ini karena kita mau menunjukkan limit fungsi F itu menuju L ketika X-nya menuju tahingga berarti kita cari barisan X-N yang menuju tahingga berarti barisan divergen sejati ya. Tapi barisan nilai fungsinya konvergen ke L. ini berlaku ekivalen jika dan hanya jika. Oke, dari satu ke dua. Kalau coba perhatikan itu buktinya simila saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi pertama kita punya limit F-nya adalah L ketika X-nya menuju tahingga. Yang mau kita buktikan kalau kita punya barisan yang divergen sejati atau kalau X-N-nya menuju tahingga kita bisa tunjukkan bahwa barisan F-X-N-nya konvergen ke L. Ini yang mau kita buktikan diketahui limit F-nya L ketika X menuju tahingga berdasarkan definisi ini kan untuk setiap epsilon positif ada indeks K1 bukan indeks ya ada nilai bilangan real K1 yang bergantung sama epsilon yang lebih besar dari A sehingga kalau saya ambil X-nya besar dari K1 nilai fungsinya ada di dalam lingkungannya si L ini definisi untuk limit F menuju L ketika X-nya menuju tahingga nah kita punya barisan X-N tonvergen sorry barisan X-N menuju tahingga kita akan buktikan barisan F-X-N-nya menuju L gitu kan nah kita ambil sembarang barisan X-N yang menuju tahingga berdasarkan definisi ini apa sih barisan X-N menuju tahingga itu artinya apa artinya untuk setiap epsilon positif bukan apa barisan X-N menuju tahingga definisinya apa untuk setiap alpha ya positif terdapat apa k epsilon bilangan asli pa alpha dalam hal ini sorry sedemikian sehingga kalau untuk setiap N yang lebih besar dari k alpha maka barisan X-N-nya nilai X-N-nya akan apa ingat X-N kurang L X-N kurang X kurang dari epsilon menuju tahingga barisan X-N menuju tahingga berarti X-N-nya akan lebih besar dari alpha gitu kan ya tuh ini yang diketahui nah sekarang dari dari yang kita ketahui untuk setiap epsilon positif ada K1 epsilon nah K1 epsilon besar dari A nah untuk untuk K1 yang kita pilih ini karena barisan X-N-nya menuju tahingga akan ada K yang bergantung dengan K1 epsilon gitu ya bilangan asli ini sedemikian sehingga untuk N yang lebih besar dari K yang kita ambil itu nilai fungsinya nilai barisannya suku-suku barisannya akan lebih besar dari K1 epsilon betul ya karena definisi ini jadi kita punya ambil sembarang barisan X-N yang menuju tahingga ya karena dia menuju tahingga kalau saya punya K1 epsilon K1 epsilon kan bilangan real ya betul ya jadi ini mungkin ya ini balik lagi ke definisian tadi ya berarti ini kita bisa ambil alphanya elemen real gitu karena K1 epsilon itu bilangan real akan ada indeks bilangan asli K dalam hal ini kita sebut K bergantung sama K1 epsilon ini jadi alphanya disini adalah K1 epsilon sedemikian sehingga kalau N yang lebih besar dari K ini nilai fungsi nilai barisannya suku-suku barisannya itu lebih besar dari K1 epsilon berdasarkan definisi barisan X-N menuju tahingga gitu kan nah karena kita punya ini karena kita punya ini maka ketika kita punya X-N lebih besar dari K1 epsilon nilai fungsinya F-X-N akan terletak di lingkungannya si L yang ini artinya apa artinya kita bisa tunjukkan barisan nilai fungsi kita juga konvergen barisan nilai fungsi kita akan konvergen ke L jadi diketahui untuk sembarang barisan X-N yang menuju tahingga ternyata barisan nilai fungsinya konvergen ke L terbukti untuk dari 1 ke 2 jadi untuk setiap epsilon yang diberikan kita bisa temukan K epsilon K-nya di sini K-epsilon jadi sebenarnya K-nya bergantung sama K-1 epsilon tapi karena K-1 juga bergantung sama epsilon kita bisa tuliskan K-nya ini hanya bergantung sama epsilon sedemikian sehingga kalau N-nya lebih besar dari K-epsilon yang kita pilih ini ternyata harga mutlak FXN min L-nya kecil dari epsilon terbukti convergent ke L limit fungsinya adalah L oke jelas gak nih kalau yang ya ada yang mau tanya jelas bu jelas untuk 2 ke 1 bagaimana untuk 2 ke 1 berarti kita tunjukkan kalau kita punya barisan XN yang menuju tahingga dan barisan FXN nya convergent ke L kita simpulkan limit F-nya adalah L ini mirip juga dengan bukti-bukti yang sebelumnya diketahui barisan XN menuju tahingga dan barisan nilai fungsinya menuju L kita akan buktikan limit F-nya adalah L tapi kontradiksi kita buktikan andaikan tidak sama dengan L kalau tidak sama dengan L berarti ada epsilon 0 gitu ya jadi negasi dari definisinya ada epsilon 0 sedemikian sehingga untuk setiap K yang lebih besar dari A ada X yang lebih besar dari K yang nilai fungsinya berada di luar lingkungan kalau definisi ini kan untuk setiap epsilon positif ada K yang lebih besar dari A sedemikian sehingga untuk setiap X lebih besar dari A gitu ya lebih besar dari K berlaku harga mutlak F-X min L nya kecil dari epsilon karena kita mau menggunakan kontradiksi maka kita andaikan tidak sama dengan karena tidak sama dengan berarti ada epsilon 0 gitu ya sedemikian sehingga untuk setiap K negasi dari ada ya setiap K yang lebih besar dari A ada X yang lebih besar dari K yang tidak berada dalam lingkungan epsilon 0 itu atau kita menuliskannya harga mutlak F-X min L nya lebih besar sama dengan epsilon ya untuk setiap K lebih besar dari A berarti kita bisa ambil untuk K yang sama dengan A plus 1 kalau K nya sama dengan A plus 1 berarti ada X yang lebih besar dari K kita sebut dengan X 1 X 1 lebih besar dari K yang sama dengan A plus 1 yang nilai fungsinya di luar lingkungan CL atau lebih besar sama dengan epsilon 0 begitu juga untuk K yang sama dengan A plus 2 karena ini berlaku untuk setiap K yang lebih besar dari A kita coba untuk K yang lebih besar dari A plus 1 kemudian A plus 2 karena K nya sama dengan A plus 2 kata dia ada X kita sebut X2 X2 lebih besar dari K yang sama dengan A plus 2 yang nilai fungsinya juga berada di luar lingkungan begitu sekerusnya sampai K nya sama dengan A plus N ada XN lebih besar dari K yang nilai fungsinya berada di luar lingkungannya si L nah dari sini kita bisa lihat kita sedang mengkonstruksi barisan X1 X2 sampai XN ya kita punya XN nya itu selalu lebih besar dari A plus N untuk setiap N bilangan asli gitu ya dari sini jadi kita sedang mengkonstruksi barisan yang setiap suku-sukunya selalu lebih besar dari A plus N nah ini harusnya udah jelas ya arahnya mau kemana gitu kita akan buktikan menggunakan perbandingan fungsi gitu kita punya XN lebih besar dari A plus N kita tahu barisan A plus N itu barisan yang bagaimana barisan A plus N itu konvergen apa konvergen kemana atau tidak konvergen barisan A plus N N nya bilangan asli ya ini adalah barisan yang menuju tahinga betul ya karena N nya terus karena A nya disini fix kan ya jadi kita punya barisan A plus N menuju tahinga dan XN selalu lebih besar dari A plus N yang lebih kecilnya menuju tahinga berarti XN nya juga menuju tahinga betul nah disini diketahuinya barisan XN kalau barisan XN yang menuju tahinga maka barisan nilai fungsinya menuju si L tapi kita dapatkan barisan XN yang menuju tahinga tapi barisan FXN nya kita lihat disini FX1 di luar L di luar lingkungan L FX2 FXN jadi kita dapatkan barisan XN yang menuju tahinga tapi barisan nilai fungsinya tidak menuju ke L berarti kan kontradiksi karena diketahuinya setiap barisan XN yang menuju tahinga pasti barisan nilai fungsinya menuju L berarti pengandaian kita salah mau gak mau limit F nya harus sama dengan L ya silahkan modifikasi untuk yang X nya menuju minus tahinga nah ini ini teorema apit juga berlaku di ketahingaan ya dan teorinya apa buktinya similar jadi kita punya fungsi FGH masing-masing fungsi dari A ke R dimana nilai fungsi G selalu diapit oleh nilai fungsi F dan H maka ketika F dan H itu menuju L ketika X menuju tahinga maka nilai untuk si G nya juga akan menuju L untuk X menuju tahinga jadi kalau digambar misalkan L nya ini gitu ya kita punya F dan H masing-masing menuju L ketika X menuju tahinga disini X nya X menuju tahinga kan kesana ya ketika X nya menuju tahinga nilai fungsinya menuju L jadi L nya kayak asim-totnya gitu gitu berarti yang ini adalah HX ya yang ini adalah FX nah karena GX nya terletak selalu antara F dan H maka kita punya G nya berada dalam posisi sini gitu kan ya maka ketika X nya menuju tahinga mau gak mau nilai fungsinya juga menuju si L itu teorema apit di ketahingaan jadi berlaku juga untuk teorema apit di ketahingaan begitu juga dengan di minus tahinga juga berlaku ya oke contohnya fungsi yang sama GX sama dengan super X tapi sekarang kita mau lihat di X menuju plus minus tahinga fungsi GX fungsi super X itu akan menuju 0 ketika X nya menuju tahinga begitu juga ketika menuju minus tahinga buktinya pakai apa nih ini pakai definisi ya limit X menuju tahinga super X itu adalah 0 karena setiap diberikan epsilon 0 ada K epsilon sama dengan super epsilon ini dapat dari mana nih sedemikian sehingga kalau X nya lagi besar dari K berlaku yang mau dibuktikan adalah untuk setiap epsilon positif ada K karena disini X nya menuju tahinga ya ada K yang bergantung sama epsilon kita belum tahu tadinya nih sedemikian sehingga kalau X nya besar dari K berlaku seper X harga mutlaknya min L L nya 0 itu kecil dari epsilon nah ini yang mau kita buktikan kan ya jadi dengan analisis pendahuluan kita punya seper X min 0 kecil dari epsilon itu jika dan hanya jika seper X nya harga mutlak kecil dari epsilon nah terus gimana tuh X nya positif atau negatif nah dalam hal ini karena kita mau melihat X nya menuju tahinga berarti kita bisa ambil A kecilnya ambil aja A kecilnya itu adalah 0 gitu jadi yang akan kita lihat adalah X yang lebih besar dari si A kecil ini ya jadi kita bisa ambil X yang positif ketika X nya positif berarti harga mutlak seper X nya bisa kita tuliskan sebagai seper X ini kecil dari epsilon itu jika dan hanya jika X nya besar dari seper epsilon sehingga kita bisa ambil K kita adalah 1 per epsilon nah disini pentingnya ketika kita membahas limit di ketahinggaan kita harus lihat bahwa kita bisa bekerja atau kita bisa amati hanya subset dari domainnya saja gitu jadi dari untuk untuk suatu subset dari domainnya yang dimulai dari A kecil gitu jadi yang hanya kita lihat adalah perilaku fungsinya untuk nilai X setelah A karena bisa jadi disini mungkin nilainya gak tahu gitu ya terus yang disini adalah menuju ke suatu limit tertentu gitu ya jadi mirip dengan barisan kalau barisan kan yang kita lihat indeks tertentu gitu ya tapi kalau disini karena kita punya domainnya continue kita bisa tentukan subset dari domainnya yang mau kita amati disini ambil A nya besar dari 0 jadi ketika kita ambil X besar dari A berarti kita ambil X yang positif ya jadi ketika kita ambil X besar dari seper epsilon berarti kan X nya positif jadi kita bisa ambil A nya sama dengan 0 jelas ya nah untuk yang satu lagi silahkan dicoba untuk yang berikutnya FX sama dengan X kuadrat X nya tidak 0 kita akan tunjukkan bahwa ketika X nya menuju tahingga plus minus tahingga nilainya menuju 0 silahkan eh gak dibuktikan ini kita buktikan ya saya pikir merah lagi oke kita mau buktikan yang pertama limit X menuju tahingga seper X kuadrat sama dengan 0 berarti yang mau dibuktikan apa sama ya saya tulis lagi aja untuk setiap epsilon positif ada K yang bergantung sama epsilon nah kita pengen tahu ini K epsilon nya apa sedemikian sehingga jika X nya lebih besar sama lebih besar dari K ya berlaku 1 per X kuadrat harga mutlaknya min L nya 0 kecil dari epsilon ya nah disini kita bagi kasusnya untuk X nya enggak kita bisa ambil A kecilnya itu adalah 1 jadi kalau X nya lebih besar sama dengan 1 jadi yang kita lihat kan kalau digambar tadi gimana gambar seper X kuadrat seper X kuadrat itu gambarnya ya kurang lebih ya X nya menuju tahingga jadi yang kita lihat untuk X yang lebih besar dari 1 gitu jadi X lebih besar sama dengan 1 gimana kalau X nya lebih besar sama dengan 1 berarti seper X nya lebih kecil sama dengan 1 itu kan ya terus kalau saya kalikan dengan seper X kita dapatkan seper X kuadrat lebih kecil sama dengan seper X ya dikalikan kedua ruas dengan seper X dan tanda tidak berubah karena seper X nya positif kemudian dari sini kita bisa gunakan perbandingan ya ini seper X kuadrat lebih kecil sama dengan seper X dan seper X kuadrat itu lebih besar dari 0 pakai RMA update ketika X nya menuju tahingga yang seper X menuju 0 yang 0 juga menuju 0 maka kita punya yang di tengah seper X kuadrat juga akan menuju 0 ketika X nya menuju tahingga kemudian buktikan untuk yang menuju minus tahingga ini sama berarti kalau yang untuk menuju minus tahingga A kecilnya berapa yang kita ambil untuk yang kasus kedua minus 1 kita amati untuk X yang lebih kecil sama dengan minus 1 nanti similar buktinya pakai TREMAP juga bisa oke ini yang terakhir mungkin ya konsep limit di ketahinggaan nilainya tahingga limit F menuju tahingga ketika X nya menuju tahingga berarti ketika diberikan alpha bilangan real terdapat K alpha yang lebih besar dari A sedemikian sehingga untuk X yang lebih besar dari K berlaku F X besar dari alpha ya ini jadi tinggal sesuaikan saja kalau X menuju tahingga berarti kita ambil kita perlu dapatkan K dimana X yang lebih besar dari K itu yang kita amati nilainya kalau X nya menuju C berarti kita perlu temukan delta sehingga nilai X yang berada di lingkungan si delta itu yang kita amati nilainya nah kalau nilainya tahingga berarti kita harus buktikan diberikan alpha sembarang alpha kita selalu bisa tunjukkan bahwa nilai fungsinya selalu lebih besar dari alpha yang diberikan kalau nilainya menuju suatu L berarti kita harus tunjukkan untuk X yang diamati nilai fungsinya ada di dalam lingkungan si L ini perpaduan antara konsep-konsep yang sebelumnya ada nah ini contoh ilustrasinya untuk setiap alpha yang diberikan kita selalu bisa temukan K alpha sedemikian sehingga kalau saya ambil X yang lebih besar dari K nilai fungsinya lebih besar dari alpha nah ini ada merah lagi ini sebenarnya PR harusnya berikan ilustrasi untuk konsep yang lain yaitu ketika F-nya menuju minus tahingga X-nya menuju tahingga atau untuk yang X-nya menuju minus tahingga dan F-nya masing-masing menuju tahingga dan minus tahingga ini bisa ya dituliskan definisinya kalau agak bingung ya kita gambarkan saja geometrisnya hampir kebayang nilai fungsinya menuju minus tahingga berarti fungsinya terus mengecil X-nya menuju tahingga jadi kalau gambarnya ini bisa kita yang pertama ini X-nya menuju tahingga tapi nilainya terus mengecil berarti kita punya gambarnya kurang lebih begini jadi ketika X-nya menuju tahingga nilai fungsinya terus mengecil menuju minus tahingga jadi kita bisa tuliskan definisinya berarti apa definisinya disini untuk setiap beta berarti kan kita punyanya beta negatif atau beta bilangan real ada ada K gitu kan K yang bergantung disini berarti ya K beta K yang bergantung sama beta sehingga kalau saya ambil K nya X-nya lebih besar dari K nilai fungsinya lebih kecil dari beta begitu juga dengan yang dua ini ya bisa dituliskan definisinya nah ini juga bukti menggunakan barisan dan idenya lagi-lagi sama gitu kurang lebih alurnya sama dari satu ke dua diketahui limit F nya menuju tahingga untuk X menuju tahingga ini tuliskan definisinya ya eh sorry yang definisinya gini dan kita mau buktikan untuk setiap barisan X-N yang menuju tahingga barisan nilai fungsinya menuju tahingga berarti kita punya ketika kita punya barisan yang menuju tahingga sama seperti yang tadi tuh untuk setiap K1 alpha yang diambil dari hasil definisi yang diketahui ini karena dia menuju tahingga akan ada indeks K gitu bilangan asli yang untuk setiap N lebih besar dari K nya nilai fungsinya nilai suku-sukunya lebih besar dari K1 gitu kan nah karena X-N yang lebih besar dari K1 berdasarkan yang diketahui kalau X-nya besar dari K1 nilai fungsinya besar dari alpha berarti F-X-N yang besar dari alpha dari sini kita punya untuk setiap alpha bilangan real kita bisa temukan K indeks bilangan asli K gitu ya sedemikian sehingga kalau N-nya lebih besar dari K nilai fungsinya lebih besar dari alpha dan itu adalah definisi untuk barisan F-X-N menuju tahingga yang dari 2 ke 1 juga sama kita akan menggunakan kontradiksi kita punya kita akan tunjukkan bahwa andaikan tidak menuju tahingga kita akan tunjukkan kita akan konstruksi barisan yang menuju tahingga tapi barisan nilai fungsinya tidak menuju tahingga akan ada kontradiksi di situ dan itu buktinya similar jadi diketahui barisan X-N-nya menuju tahingga tapi diketahui ketika kita punya barisan X-N-nya menuju tahingga barisan nilai fungsinya menuju tahingga nah yang mau kita buktikan limit F-nya juga menuju tahingga tapi kita gunakan kontradiksi kalau dengan kontradiksi kan berarti ada alpha 0 ya sedemikian sehingga untuk setiap K yang lebih besar dari 1 ada X yang nilai fungsinya kecil dari alpha 0 karena kan disini tidak menuju tahingga jadi nilainya tidak terus membesar gitu kan berarti akan kecil dari alpha 0 yang diberikan yang kita temukan gitu ya ada alpha 0 nah berlaku untuk setiap K yang lebih besar dari A kita coba untuk K sama dengan A A plus 1 K A plus 2 K A plus N ya dari sini kita konstruksi barisan yang menuju tahingga tapi ternyata barisan nilai fungsinya tidak menuju tahingga kontradiksi jadi buktinya similar nah ini kayaknya teorema kedua terakhir ya sebelum kita tidak terburu-buru gak apa-apa ya dihabiskan materi 4.3 nya supaya hari Rabu kita bisa fokus ke latihan oke disini kita bisa menentukan limit di ketahinggaan bernilai tahingga atau tahingga bernilai tahingga atau minus tahingga itu dengan cara membandingkan dengan fungsi yang lain gitu jadi kalau saya punya dua fungsi F dan G fungsi penilai real ya dan yang kita lihat adalah untuk subset dari domainnya A sampai tahingga ini kemudian kita punya GX nya yang positif tapi disini ya berlaku hanya untuk GX nya positif karena kita akan melakukan pembagian dengan GX di FX per GX nah ketika kita punya pembagian FX per GX dan kita lihat limit ketika X menuju tahingganya itu adalah suatu konstanta maka sifat F dan G itu similar maksudnya bisa dibandingkan gitu ya kalau L nya positif kalau limit F nya menuju tahingga maka G nya juga menuju tahingga kalau L nya negatif kalau F nya menuju minus tahingga G nya menuju tahingga ini jika dan hanya jika ya berlaku kebalikan mirip dengan barisan kan ya sama-sama convergen atau sama-sama divergen ketika kita membandingkan dua barisan nah disini kita punya fungsi jadi fungsi yang kita bandingkan ketika di ketahinggaan kita dapatkan ini itu artinya apa sih jadi ketika X nya menuju tahingga kita bisa bilang bahwa nilai fungsi FX itu bisa kita bandingkan dengan G nah pembanding konstanta pembandingnya adalah si L jadi FX itu setara dengan L kali GX di ketahinggaan ya nah buktinya enggak susah juga tinggal pakai definisinya saja jadi kalau kita punya limit X menuju tahingga FX per GX sama dengan L berdasarkan definisi kan untuk setiap Epsilon positif ada K gitu ya yang bergantung sama Epsilon sedemikian sehingga kalau saya punya N nya lebih besar sama dengan K berlaku FX per GX harga mutlak min L kecil dari Epsilon nah dari sini kita bongkar tanda mutlaknya ya berarti kan kita punya FX per GX itu terletak antara L plus Epsilon dan L minus Epsilon nah supaya ketaksamaannya ini gampang atau mudah dioperasikan ya kita bawa dia ke nilainya yang semua tandanya sama gitu semua positif semua negatif dalam hal ini kita ambil Epsilon sedemikian sehingga nilainya semua ini lebih besar dari 0 supaya kita bisa operasikan dengan mudah nah disini kita ambil Epsilon nya L per 2 kalau ambil Epsilon nya L per 2 maka kita punya FX per GX nya terletak antara L per 2 dan 3L per 2 yang ini kan nah karena GX nya lebih besar dari 0 kita bisa kalikan semua ruas dengan GX maka kita punya L per 2 GX lebih kecil dari FX lebih kecil dari 3L per 2 GX untuk X yang lebih besar dari K1 disini disini kita sebutnya K1 nah K1 nya diambil maksimum antara K Epsilon ini dengan A karena harus berlaku untuk semua dan disini kita mau melihatnya untuk yang X menuju tahingga jadi ada A tertentu yang harus kita lihat jadi disini A nya adalah batas kiri dari subset yang kita amati itu oke jadi kita punya ketasamaan ini nah udah dengan dengan ketasamaan yang kita punya ini kita tinggal buktikan yang A dan B kalau F nya menuju tahingga maka G nya juga menuju tahingga begitu juga sebaliknya jadi ini yang ke bagian A ini ya yang ke kiri diketahui limit F nya menuju tahingga artinya apa artinya untuk setiap alpha yang diberikan gitu ya yang kita membuktikan GX nya menuju tahingga ini tinggal pakai ketasamaan ini aja kita lihat bahwa kalau F X nya menuju tahingga artinya dia akan selalu nilainya lebih besar dari alpha yang diberikan gitu kan ya dan karena GX nya disini lebih kita pakainya yang kanan karena GX nya lebih besar dari yang ketasamaan yang kanan kita dapatkan GX itu lebih besar dari apa lebih besar dari 2 per 3L F X betul ya dari yang ketasamaan yang paling kanan ini kita punya GX lebih besar dari 2 per 3L F X nah karena F nya menuju tahingga setiap diberikan alpha yang sembarang gitu ya maka nilai F X nya akan lebih besar dari alpha nah kalau F X nya lebih besar dari alpha kita bisa ambil alpha nya itu adalah apa supaya nanti ini lebih besar dari alpha kan kita pengen ini lebih besar dari alpha berarti kita bisa ambil kalau untuk F X ini kita sebut alpha 0 gitu ya kita bisa ambil alpha 0 itu atau F X nya lebih besar dari 3L alpha per 2 gitu ya karena F nya menuju tahingga berapapun alpha dia nilainya akan lebih besar dari alpha yang diberikan gitu kan ya nah alpha yang kita ambil adalah 3L per 2 alpha boleh kan kalau dia lebih besar dari alpha karena berlaku untuk sembarang alpha berarti dia juga akan lebih besar dari 3L per 2 alpha nah karena kita punya G X nya lebih besar dari 2 per 3L F X dan F X nya lebih besar dari ini berarti ini kita bisa tulis 2 per 3L kali 3L per 2 alpha dan ini kita bisa coret tinggal alpha nah kalau untuk yang kebalikannya berarti kita pakai yang ketasamaan yang kiri ini tinggal penulisan matematisnya aja ya ya yang patut diperhatikan adalah pengambilan K nya hati-hati tadi kita udah punya K1 kemudian untuk yang F menuju tahingga ini kita punya K yang lain kan ya K yang bergantung sama alpha yang tadi kita ambil 3L per 2 alpha berarti untuk yang G harus kita ambil K nya maksimum dari K yang sudah kita punya sebelumnya ya kemudian untuk yang sebelah kiri itu dengan cara yang sama ya kita pakai ketasamaan yang sebelah kiri yang tadi L per 2 G X itu lebih kecil dari F X karena yang diketahui adalah G menuju tahingga berarti G akan lebih besar nilainya untuk setiap alpha yang diberikan nah disini F X bisa kita tulis lebih besar dari lebih besar dari eh betul ya oh ini G X kita punya G X berarti G X itu akan aduh sorry yang kita pakai yang mana ya yang diketahui G nya menuju tahingga kita mau buktikan F nya menuju tahingga berarti kita harus buktikan F X lebih besar dari alpha gitu kan ya untuk setiap alpha yang diberikan dari yang ketasamaan yang kiri kita punya F X itu lebih besar dari L per 2 G X kan ya gitu nah karena G X nya menuju tahingga berarti G X nya itu akan lebih besar dari setiap alpha yang diberikan secara khusus lebih besar dari alpha 2 alpha per L alpha aksen disini gitu berarti kita bisa tuliskan ini akan lebih besar dari L per 2 G X nya lebih besar dari 2 alpha per L sehingga ini tinggal sama dengan alpha dan perhatikan indeks K nya ya harus diambil maksimumnya yang B nya similar ada pertanyaan ini sudah lewat dari jam 12 ya ada pertanyaan ini tinggal satu contoh sebenarnya dua atau satu dua ya A dan B ini membuktikan mau lanjut atau stop seratu oke saya lihatin cepat aja gitu ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup atau facebook ya jadi ini contoh contoh membuktikan X menuju tahinga nilainya tahinga gitu X pangkat N dan N nya itu bilangan asli ya ini sebenarnya kalau dibaca ya bukti ini kalau saya bahas agak panjang juga dan ini untuk yang X nya menuju minus tahinga kalau yang tadi menuju tahinga itu pasti tahinga nilainya kalau menuju minus tahinga tergantung N nya kalau N nya ganjil dia akan menuju minus tahinga kalau N nya genap dia akan menuju tahinga ini coba dibaca ya buktinya ya dan yang ini contoh yang terakhir ya contoh yang terakhir ini membuktikan fungsi polinom fungsi polinom yang bentuknya seperti ini ya dia akan menuju tahinga ketika X nya menuju tahinga kalau koefisien pangkat tertinggi koefisien X pangkat tertingginya positif akan menuju minus tahinga kalau koefisien X pangkat tertingginya negatif dan ini membuktikannya menggunakan yang tadi yang pembagi itu limit FX per GX nah untuk mencari GX nya itu adalah dengan mengambil GX nya X pangkat N ini juga oke tinggal contoh di empat yang terakhir aja ya yang belum sempat saya bahas tapi sudah jam 12 lewat ya kita cukupkan kuliah kita hari ini hari Rabu kalau yang belum terbahas untuk contohnya dibaca ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan asistensi jalan gak? asistensi masih jalan gak? suka dikasih itu Bu video pembahasan soal dan pembahasannya oh gitu jadi gak ada diskusi disitu katanya kalau ada yang mau ditanya boleh langsung di chat ke kakaknya Bu oh gitu jadi yang bikin itu videonya dia yang buat gitu maksudnya dia sedang menerangkan gitu iya oke oke pokoknya optimalkan apa yang ada gitu ya karena memang keterbatasan kita dengan kondisi yang sekarang ini mau gak mau harus kitanya yang aktif kalau enggak nanti loss oke ya untuk kuliah kita hari ini cukup kita ketemu lagi hari Senin untuk bahas subab 5152 subab terakhir kita sebelum kita kuis nanti hari Rabunya ya dan untuk besok Rabu kita akan latihan soal nanti saya akan kasih via Mas seperti Rabu kemarin oke kalau ada pertanyaan jangan segan-segan nanya lewat grup boleh gitu ya lewat Facebook boleh tapi kalau memang mau nanya ke asisten juga boleh gak masalah oke absennya udah diisi semua ragu oke kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan kuliah kita terima kasih banyak saya langsung end saja ya yang sudah